Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami yang penuh inspirasi. Hari ini, kami akan berbagi kisah yang mengharukan tentang perjalanan spiritual seorang artis terkenal, Agnes Monika. Mari kita simak bersama-sama. Sebelumnya dikenal sebagai bintang pop terkenal di Indonesia, Agnes Monika telah menjalani perjalanan spiritual yang mengubah hidupnya secara mendalam. Dalam video ini, kami akan mengungkap bagaimana Agnes Monika, yang dulunya dikenal sebagai selebriti terkenal, menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati dalam agama Islam. Mari kita saksikan bersama perjalanan rohani yang menginspirasi ini. Judul, Nangis Baca Kalimat Syahadat, Agnes Monika, Sebelum Masuk Islam Saya Itu. Ranah media sosial heboh dengan video Agnes Monika yang kabarnya menjadi muhalaf. Kabar tersebut terkuat melalui unggahan dalam video yang muncul di akun YouTube Gorango Bintang. Video berjudul Agnes Monika bersyahadat itu memperlihatkan seorang wanita berkerudung hitam menangis saat detik-detik proses muhalaf. Wanita berkerudung hitam itu terus mengusap air matanya dengan tisu yang dipegangnya. Kehebohan video tersebut membuat nama Agnes Monika menjadi trending di Google Indonesia pada Kamis tanggal 7 Maret. Pasalnya banyak yang menduga Agnes Monika yang dimaksud adalah Agnes Mo, penyanyi sekaligus aktris ternama Indonesia. Sehingga kabar Agnes masuk Islam pun menjadi sorotan publik. Melansir dari beberapa media, Agnes Monika pada video di YouTube terlahir dari keluarga non-Muslim. Agnes adalah wanita berdarah campuran Dayak dan Melayu. Dikatakan sejak remaja ia sudah ingin menjadi seorang muhalaf. Agnes Monika percaya Islam adalah agama yang mampu membuat umatnya merasa sejuk meski agama itu sering dianggap sebelah mata oleh sebagian orang. Tadinya sebelum masuk Islam saya itu kalau dulu sih ya kalau dari saya pribadi enggak pernah sih memandang agama Islam kayak radikal. Cuma karena biasa dengar berita-berita, jadi selalu apa tuh kalau sama yang berbeda dia kayak rasis gitu, kayak gimana gitu, beber Agnes Monika. Alasan Agnes Monika muhalaf. Agnes Monika juga membeberkan alasannya mantap menjadi seorang muhalaf. Ternyata sang nenek adalah seorang Muslim yang baik. Agnes pun sering merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama neneknya. Saat merayakan momen lebaran itu, Agnes Monika pun jatuh cinta dan senang melihat umat Muslim yang mengenakan pakaian gamis. Tertarik itu gara-gara awalnya nenek kan, orang tua mamakan Islam, jadi biasa kalau lebaran di sana gitu kan, terus lihat mereka pakai gamis-gamis gitu suka, tuturnya. Agnes Monika nangis saat ucap syahadat. Agnes Monika terus menangis saat proses mengucap dua kalimat syahadat. Ia menangis lantaran terus mengingat sosok kedua orang tuanya. Tadi itu rasanya sedih karena yang terpampang wajah orang tua, langsung ingat jasa mereka. Aku kalau ngomong orang tua pasti menangis, ucap Agnes. Orang tua selalu berpesan, kalau sudah pilih yang itu jalani jangan setengah-setengah. Mereka bilang kayak gitu sih, tutupnya. Allahu alam bisawaf. Kisah Agnes Monika mengajarkan kita pentingnya pencarian makna hidup dan kedekatan dengan Tuhan. Meskipun telah meraih kesuksesan dunia, Agnes merasa bahwa sesuatu yang lebih besar hilang dalam hidupnya. Namun, dengan ketabahan dan ketulusan hati, dia menemukan kedamaian sejati dalam Islam. Hikmah dari kisah ini adalah bahwa kebahagiaan hakiki tidak bisa ditemukan dalam kesuksesan materi, tetapi dalam kedekatan dengan pencipta kita. Itulah kisah inspiratif Agnes Monika yang membawa kita pada pemahaman bahwa jalan menuju kebahagiaan sejati kadang-kadang membutuhkan perubahan yang besar dalam hidup kita. Semoga kisah Agnes bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita semua untuk mengejar makna. Hidup yang lebih dalam dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten islami yang bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!